Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Mantap Smi Ketemu lagi dengan saya Dr. Hidam Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita masih dapat melanjutkan Kajian buku kita yang tertunda Yaitu bedah buku Online Viki Kontemporer Kesehatan Wanita Yang ditulis oleh Dr. Rayhanul Bahrain Dan kita telah masuk Dalam pokok bahasan yaitu Operasi kuret dan masa nifas Dan juga pokok bahasan nifas Wanita yang menjalani operasi sesat Nah terkait operasi kuret Mungkin banyak diantara kalian Wanita yang kemudian pernah mengalaminya Dan bingung bagaimana sih Batasan kapan apakah Setelah kuret itu nifas atau gimana Nah kali ini kita akan membahasnya Nah di buku ini Syekh Abdul Aziz bin Bas Mengubungkakan bahwa Batasan yang jelas itu adalah Apabila Hasil kuretnya itu Telah berbentuk sempurna Atau dalam artian Telah menyerupai Seperti manusia Ada kepala Tangan Kaki Maka ketika itu terjadi Sudah dihukumi sebagai nifas Dan apabila tidak seperti itu Dihukumi sebagai Istihada dan wanita Wajib melakukan kewajibannya Nah Ada pun dalil yang kemudian digunakan Untuk Menyusun Kaedah ini Yaitu Dari hadis Riwayat Al-Bukhari Dan juga Riwayat Muslim Yang artinya Sesungguhnya Salah seorang diantara kamu Dikumpulkan penciptanya Di perut ibunya Selama 40 hari Berbentuk nutfah Atau mani Kemudian menjadi Al-Qa Atau segumpal darah Selama 40 hari pula Lantas menjadi Mud-Qa Atau segumpal daging Selama 40 hari pula Kemudian Diutuslah malaikat Untuk meniupkan roh Kepadanya Nah Intisari dari hadis ini Yaitu Yang pertama 40 hari pertama Baru segumpal darah 40 hari kedua Berupa segumpal daging Nah Saat 80 hari ini Mulai terbentuk Rupa yang menjadi Acuan Untuk awal Perhitungan nifas Nah 40 hari ketiga Biasanya sudah Ditiupkan roh Tahap ketiga ini Menandai 120 hari Atau 4 bulan Usia janin Nah Dari kondisi tersebut Terdapat 3 Kemungkinan Yang pertama Apabila kegugurannya Terjadi pada Waktu kurang dari 40 hari Usia janin Nah Apabila kurang dari 40 hari ini Waka Darah yang keluar itu Tidak dihukumi sebagai nifas Tapi darah yang sudah ada Dan Wanita yang mengalaminya Wajib untuk Sholat Puasa Dan bisa berhubungan Suami istri Jadi tidak Dihitung sebagai nifas Nah Apabila Kegugurannya terjadi Setelah 80 hari Maka harus dipastikan dulu Janinnya gimana Tentu Kita harus menanyakan kepada Dokter yang Menangani operasinya Apakah bentuknya sudah sempurna Atau tidak Kalau sudah sempurna Maka terhitung sebanyaknya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih